Cuaca partner di siang hari seringnya membuat kita tidak bersemangat untuk melanjutkan aktivitas. Yang diihinkan dalam cuaca seperti ini hanyalah duduk tempat yang sejuk, selalu menikmati sesuatu yang dingin dan juga menyegarkan seperti es. Nah, jika itu yang Anda rasa nggak, Pemirsa? Barangkali es dengan tape ketan hitam atau es cincau pepai santan bisa menjadi referensi. Berikut dibutanya. Terletak di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, warung minuman es degan tape ketan hitam Pak Juki yang berdiri sejak tahun 1989 dikenal sebagai salah satu tempat kuliner legendaris. Selain murah dan enak, es yang dibuat dari kelapa muda, tape ketan hitam, serta santan dan gula cair ini dijamin bisa menyegarkan badan. Rasa unik gabungan manis dan gurih yang menjadi satu dengan es batu membuat es yang dijual dengan harga 8.000 rupiah per gelas ini banyak dicari. Selain es milik Pak Juki, ada pula minuman es cincau pepaya santan di kawasan Taman Imam Bonjol, Kota Padang. Perpaduan dua minuman tradisional Minang antara cincau hijau hitam atau biasa disebut Aya Aka dengan pepaya santan menjadi salah satu minuman favorit di Kala Dahaga Melanda. Lihat saja, buah pepaya yang dipotong kecil dengan perpaduan cincau hitam dan hijau terlihat begitu menggoda saat disiram dengan susu kental manis dan santan kelapa. Apalagi jika dibubuhi dengan es batu, hmmm, dijamin jos gendos dan langsung adem di perut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat Pramono Budi Sunandar, AIN News melaporkan.